Sementara di kota Semarang, harga beras tak kunjung turun. Kenaikan harga kini malah diikuti sejumlah kebutuhan pokok lainnya seperti bawang dan cabai. Harga cabai rawit merah bahkan kini mencapai 60 ribu rupiah per kilogram. Para ibu rumah tangga di kota Semarang semakin pusing. Saat minyak kita masih langka dan harga beras kian meroket, kini mereka kembali tercekik karena harga bawang dan cabai juga ikut merangkak naik. Para ibu rumah tangga mengaku tidak punya pilihan karena sangat membutuhkan cabai dan bawang untuk memenuhi kebutuhan memasak sehari-hari. Kini mereka terpaksa putar otak dengan mengurangi jumlah pembelian dari biasanya. Kalau bisa ya harganya jangan naik, kalau bisa diturunkan atau stabil harganya. Kalau terlalu mahal ya untuk kebutuhan yang lain kurang cukup ya mas. Bu memang ini yang mengalami kenaikan di pasaran apa saja ini Bu? Ya, di samping cabai, berambang, bawang merah, beras, terus minyak, goreng, itu yang pokok itu naik. Berdasarkan pantauan di Pasar Peterongan, Kota Semarang, Senin pagi, harga bawang dan semua jenis cabai mulai melambung. Cabai rawit misalnya naik 10.000 rupiah per kilogram. Dari 50.000 rupiah, kini menjadi 60.000 rupiah per kilogram. Cabai merah keriting juga naik 40.000 rupiah, menjadi 50.000 rupiah per kilogram. Tidak hanya cabai, harga bawang merah juga ikut naik 20.000 rupiah per kilogram. Dari biasanya 30.000 rupiah menjadi 50.000 rupiah per kilogram. Sedangkan bawang putih naik dari 30.000 rupiah menjadi 35.000 rupiah per kilogram. Para pedagang mengaku kenaikan harga sudah berlangsung selama sepekan terakhir karena petani gagal panen akibat cuaca buruk. Kondisi ini tak hanya membuat konsumen pusing, tetapi pendapatan pedagang juga merosot. Tidak ajar pembeli ini. Tidak mau belanja karena uangnya cukupan. Kalau kenaikan ini sudah berlangsung sejak kapan ini? Yuk, setiap hari naik. Setiap hari itu naik. Ini naik karena apa ini, Bu? Karena hujan. Petani tidak bisa panen. Para ibu rumah tangga dan pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah operasi pasar atau menstabilkan harga pasar, apalagi bulan puasa kian mendekat. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Terima kasih.